Hai maaf tadi setelah dunia itu ada alam apa hubung sebelum pindah ke akhirat pertengahannya ada alam hubung ini lihat sini kalau orang sudah selesai di alam ini maka Allah wafatkan setiap yang punya jiwa akan kedatangan maut siapa yang bawa maut namanya malakul maut kalau malakul maut sudah bawa maut maka dia mulai wafatkan sampai meninggalkan dunia ini apa dari dunia usaha Quran surat 32 ayat yang ke-11 paling kanan sebelah bawah kata Allah katakan Muhammad kepada semua umatmu setiap yang punya nyawa itu akan diutus malakul maut untuk mencabut nyawanya datang maut makanya orang yang belum meninggal yang belum dicabut namanya disebut oleh Al-Quran dengan nama ada yaknya ada taknya yaknya ada tasdidnya begini Hai mait kalau ada tasdid berarti-artinya cm calon meninggal Hai diantum jangan tersinggung kalau dikatakan mayit ya Iya sama dengan ustadz ya innaka mayitun wa innakum mayitun engkau mayit mereka pun mayit engkau akan wafat mereka pun wafat cuman Allah membedakan waktu-waktu wafatnya barangkali tidak sama semuanya bisa antum duluan saya belakangan mungkin atau mungkin juga ditukar jangan salah bisa ditukar saya belakangan antum duluan bisa nggak ada bedanya ustadz ya sudah saya duluan bisa setelah antum dipakai tasdid kalau datang maut maut datang maut lewat malakul maut maut ini mengambil nafas diambil tasdidnya nih ambil ke atas begitu diambil ulia tawafakum malakul maut illadhi wukirabikum kullu nafsindha ikutul ya ayatuhan nafsul mutmainnah sesuatu yang tenang dalam bahasa Arab disebut dengan sukun sukun itu tenang alamatnya sukun bulat-bulat dalam ilmu logah bulat jadinya hilang tasdidnya maka kalau mayit itu artinya nyawanya sudah tidak ada mayitun masih ada nyawa diambil malakul maut jadi mayitun nih alam kubur begitu pindah ke sini datang malakul maut dicabut nyawanya maka diwafatkan ditinggalkan dunia ini maka orang mengatakan telah meninggal dunia artinya apa ditinggalkan dunianya lihat sini fokus karena alam kubur beda sifatnya dengan dunia lain tempatnya lain keadaannya maka lain pula bekalnya jangankan alam kubur beda tempat di dunia saja sudah beda keadaannya anda orang Indonesia ingin datang ke Malaysia kalau bekalnya tidak ada anda bawa tidak akan mungkin anda bisa masuk apa diantara bekalnya ada paspor yang mesti di-stempel kalau begitu masuk imigrasi pergi lebih jauh lagi misalnya saya pengen ke Australia maka anda harus ngajukan untuk mendapatkan visa lebih jauh ke Amerika visanya bisa lebih sulit lagi maka bagaimana dengan alam kubur yang sifat keadaannya beda dengan dunia makanya bekalnya pun tidak akan sama jadi kalau anda cuman mengumpulkan bekal dunia maka semua bekal itu akan ditinggalkan saat di dunia maka mengatakan meninggal dunia maksudnya meninggalkan dunia dengan semua bekalnya nih maaf ya jam dunia baju dunia handphone dunia gelas dunia ini semua yang kita dapatkan di dunia rumah yang luaskah mobil yang mewahkah pakaian yang glamarkah kalau sudah meninggalkan semua alam dunia itu maka hilanglah semua yang kita kenakan habis semua kita tinggalkan walaupun anda koleksi yang bagus-bagus tetap tidak akan pernah dibawa jangankan anda yang mengantarkan saja tidak akan menyertakan silahkan cek anda punya koleksi mobil paling bagus apakah saat wafat diwak dikuburkan dengan mobilnya tidak anda punya handphone paling mewah kenangan tingkat tinggi di handphone itu suka dipakai bikin status tentang hadis tentang ayat tentang taksir tiba-tiba ketika akan wafat anda wasiat kepada istri anda anda tercinta mama ini handphone kesayangan papa handphone bekal ibadah tolong kalau meninggal kuburkan dengan handphonenya kalau mamah kangen di sekolah aja tuh air mereknya mengkulu villa nikmat di dunia tapi apakah ketika masuk ke alam kubur di bawah tidak selesai maka bagian pertama anda mesti sadar ini yang mau saya sampaikan dan dari sini saya akan lebih fokus kepada apa yang ingin saya sampaikan kita mesti sadar teman-teman sekalian pertama nama kata Allah kita akan wafat antum akan meninggal wafat 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 jadi antum kalau melihat di cermin tuh ngaca dulu ngaca tunjuk wajah antum wafat kamu akan wafat ketika anda sadar anda akan wafat meninggalkan dunia ini maka anda mesti paham udah punya bakal belum untuk pulang tidak punya persiapan belum jangan-jangan anda sibuk menyalahkan rumah dunia anda begitu padam listrik kesibuk telpon PLN telpon ini telpon itu masuk ke alam kubur gak ada cahaya mau PLN mana yang dihubungi PLN yang datang melekat mungkar eh menerbuka siapa Tuhanmu siapa Nabimu apa kitabmu PLN gelap gelap dan gelap karena itu orang-orang yang tidak siap dengan kehidupan berikutnya maka mohon maaf dia akan merasa ketakutan ketika meninggalkan dunia ini bahkan ada yang saking takutnya malaikat langsung bergerak untuk memaksa dia cepat meninggalkan tubuh dunianya muncul Quran surah ke-8 ayat ke-50 kata malaikat akhli jawaan pusakum kamu ini susah banget pulangnya maka dipukulin oleh malaikat pukul 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 teman-teman karena alam kubur itu bekal yang bukan bekal dunia maka anda tidak akan pernah bisa membawa cahaya dunia ke alam kubur maka saya ajak anda pada malam hari ini coba kita berubah tolong fikir baik-baik tidak akan ada yang membadi dan besok pun belum tentu hidup demi Allah saya katakan Allah bisa mewafatin kita pada malam hari ini saya cuman mau tanya sebentar jangan rendungkan tolong tanya pertanyaan saya ini tanyakan pada diri anda sebelum tidur kalau Allah wafatkan anda pada malam ini sudah siapkan anda akan bekal pulang anda kepada Allah karena itu hukum mengatakan orang yang tidak punya bekal maka dia tidak siap untuk mudik tuh lihat Ramadhan tuh dan sebentar lagi tersisa tinggal dua sampai tiga bulan ke depan datang bulan Ramadhan begitu di ujung Ramadhan orang semua siap-siap mudik demi Allah saya katakan saya pernah mengadakan survei kecil-kecilan saya tanyakan pada sementara orang yang tidak mudik saya tanya kenapa nggak mudik Ustadz nggak ada bekal dunia saja tidak punya bekal malu mudik tidak punya bekal susah mudik tapi yang punya bekal oh dia nyari sebanyak-banyaknya begitu sebelum berangkat tiba waktunya raya dia siapkan bahkan ada yang kemudian mencari motor terbaik motornya Honda bebek bekalnya singa motornya bebek bekalnya singa karena bekalnya lebih banyak dibandingkan dengan sifat kendaraannya kendaraan kecil motornya punya modifikasi tambah lagi pelepah pisang tambah lagi dus satu tambah belakang yang lain lagi mumpuk semua di belakangnya dituliskan kemudian tulisan aku pulang sayang jemput ya luar biasa Kenapa karena tahu dia punya bekal untuk pulang dan yang diunjungi pun dihubungi terlebih dahulu aku mau pulang maka yang disana menyiapkan segala perlengkapan untuk penyambut yang pulang silahkan cek begitu tahu akan ada yang pulang mudik maka rumah dicet makanan diada-adakan semua dimunculkan bahkan yang tidak ada pun menjadi ada cuma setahun sekali luarnya kongwan dalamnya rangginang hidul fitri Anda pun begitu jadi kalau dunia saja punya sifat mudik maka akhirat pun demikian orang-orang yang punya petanya cuman dunia saja maka selesai hidupnya disini kata Allah nih ini saya berikan gambaran yang visinya cuman sampai sini maka saya berikan semua kenikmatan dunianya seperti yang dia inginkan tapi begitu selesai ini ditenggelamkan di alam kubur sampai kedalaman yang paling dalam turun ancaman Allah tidak menginginkan semua manusia larut disini tapi kata Allah saya tidak maksa nih saya berikan gambaran kepada anda kata Allah turun surah kata Allah hey yang terlampau sibuk dengan dunia suaminya sibuk cari harta hitung lagi hitung lagi hitung lagi istrinya sibuk kumpul-kumpul dengan sesamanya cuman membicarakan harta suami sosialita yang senang dengan kumpul-kumpul saja tidak ada manfaatnya cuman ngobrol cuman gibah cuman macam-macam makanya ketika menyebutkan kalimat saling celak saling ngobrol menggunakan tak marbutah tak marbutah menunjuk pada perempuan sedangkan tak sifat menunjuk pada perempuan muslim laki-laki kalau ingin jadikan perempuan tambah tak di ujungnya muslimah mu'min laki-laki perempuan mu'minah so'im laki-laki perempuan wah itu dia sesuatu yang kokoh, kuat, berbibawah, matap punya tenaga makanya tanda-tanda laki-laki pun beda punya kumis, laki-laki berkumis, perempuan tidak punya wibawah, punya kata-kata yang kuat makanya kalau ada laki-laki suaranya sedikit gemulai saja itu akan kehilangan sifat wibawahnya nama siapa? niya nama nama lengkap? purniadi hilang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati